Tugas masih banyak lagi, enak ngerjain ajalah langsung. Eh, ada yang udah ngerjain tugas FBD belum? Aku belum sih. Tuh belum. Aku juga belum sih. Aku udah sih. Mana banyak manget lagi. Eh, kamu kenapa, Riz? Gak tau nih, akhir-akhir ini punggung sama tanganku sering maaf, betul. Wah, pasti itu ada yang salah di sama cara posisi belajar kamu, Riz. Nah, pasti teman-teman sering kan gak salah sama enak Riz? Belajar online dalam waktu yang lama, apalagi di masa pandemi. Kalau teman-teman juga ngerasain, mungkin sebenarnya ada yang salah nih sama cara belajar kalian. Bisa jadi dari cara penulisan ataupun posisi kalian saat belajar. Masih bingung? Yuk, simak video berikut ini sampai habis ya. Dalam proses belajar, workstation juga penting loh buat diperhatiin supaya tidak mudah merasakan lelah. Contohnya, pada meja. Meja yang kalian gunakan harus banget nih dibuat sesuai dengan kaedah antropometri pada ergonomi. Antropometri sendiri terdiri di 366 dimensi, di mana dimensi ini dapat digunakan untuk menentukan ukuran meja yang sesuai. Yang pertama, untuk pengukuran dimensi tinggi meja, kita dapat menggunakan D16. Dimensi panjang meja dapat menggunakan D32. Dan dimensi lebar meja dapat menggunakan D24. Selain desain meja, posisi menulis juga bisa loh menyebabkan kelahan. Nah, makanya dua hal ini perlu banget kalian perhatikan agar tubuh kita tidak cepat kelahan saat belajar. Selain mendengar penjelasan tadi, ternyata penting banget nih untuk memperbaiki posisi diantara menulis teman-teman. Ada loh resikonya kalau nggak langsung diperbaiki. Pertama, yaitu sindrom karpal tana. Karena tangan ada di posisi yang salah dan waktu yang lama, tidak jarang pelang kita akan merasa menyesumutan bahkan niri. Nah, ini disebabkan oleh adanya syarat yang tertekan. Selain itu, posisi tubuh yang salah juga dapat menyebabkan kelahan pada bagian pinggang. Jika tidak cepat diterbaiki, maka akan menyebabkan big thing. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan pada syarat bagian pinggang. Khususnya pada bagian lubar dan kurasi kerbapun. Jika semakin parah, sakit ini akan memiliki efek yang berkepanjang loh. Kalau kita melakukan aktivitas belajar, kalau kita sadari, ternyata posisi duduk yang kita lakukan itu kesalahan loh. Terus gimana sih posisi duduk saat belajar yang benar? Jadi selama kita membuka saat belajar, posisi yang benar adalah posisi 90-90-90. Itu posisi yang membutuhkan sudah 90-90 antara pinggul dengan paha, paha dengan tekanan bawah, dan tekanan bawah dengan kaki. Selain posisi itu, ada juga posisi benar saat belajar yang perlu dilakukan, yaitu posisi lengan dan pergelangan tangan sejadar lurus tengah belajar, paki rata menyentuh lantai, lutut berjarak sekitar 3 hingga 4 centang beradaan depan kursi, serta posisi menulis dengan sudut 0 hingga 20 derajat. Kalau tidak kalian belum lakukan posisi yang udah tersebut tadi, yaitu posisi kalian ngesel nih. Jadi kalian perlu untuk membenarkan posisi belajar kalian supaya proses belajar bisa lebih efektif dan gak bikin cepat lelah. Nah, supaya teman-teman lebih paham bagaimana cara menulis yang benar, yuk simak penjelasannya. Jadi, menurut beberapa penelitian yang ada, posisi tangan yang paling baik untuk menulis adalah posisi Dynamic Striper Pencil Grave, di mana posisi ibu jari, telunju, dan jari tengah akan menjemput sesuatu, dan dua jari lainnya akan berperan sebagai stabilisator. Dengan begitu, teman-teman akan lebih mudah untuk menulis dan mengurangi resiko yang ada lho. Teman-teman juga sebaiknya menghindari posisi tangan yang seperti ini, karena apabila hanya menggunakan dua jari, bisa membuat teman-teman merasa lebih cukup pegal. Hindari juga jari jempol yang menekan alat tulis secara lho keras, karena dalam waktu yang lama akan membuat jari yang lain mendapat tekanan yang besar. Nah, dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman pasti akan lebih pahamkan bagaimana cara menulis yang benar. Hmm, coba kuterapin deh perkataan teman-temanku tadi. Benar loh, Dian. Ternyata penting banget bagi tangan jaga posisi dan cara menulis saat belajar. Aku jadinya nggak pegal-pegal lagi lho. Makanya, yuk mulai sekarang kita perbaiki positif kita saat menulis dan belajar, serta lebih perhatikan ukuran meja tempat belajar teman-teman ya. Terima kasih telah menonton!